Intro Salam Bapak Ibu saya sekalian Kita berjumpa lagi dengan acara Manarima hari ini Kita akan mendengarkan kebenaran-kebenaran firman Tuhan secara singkat Yang dapat berbuna dan bermanfaat bagi kita Supaya bisa mengisi hati kita dengan sebanyak mungkin firman Karena pada akhir jaman nanti Tuhan-Tuhan katakan banyak orang kelaparan Bukan kelaparan akan makanan dan minuman Tapi kelaparan akan firman Tuhan Mari kita buka acara Manarima hari ini Dengan doa terlebih dahulu Tuhan terima kasih kalau kami boleh kembali berjumpa Dalam acara Manarima hari ini Tuhan Kami akan belajar renungan-renungan singkat firman Tuhan Untuk memantapkan iman percaya kami kepada Tuhan Makin kami Tuhan mendasarkan segala aspek hidup kami Dengan percaya lebih kepada Tuhan yang kami sembah Allah yang dapat kami andalkan Tuhan Terpujilah namamu Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Haleluya Amen Bapak Ibu saudara sekalian kita sudah membahas Tentang sifat hakiki Sifat dasar yang terdapat dalam diri Allah Atau atribut esensial Allah Dan kali ini saya akan membahas Tentang sifat moral dari Allah Yaitu sifat yang terdapat juga dalam diri manusia Tetapi dalam taraf dan intensitas Yang jauh lebih tinggi daripada sifat manusia Kali ini saya akan berbicara Tentang sifat moral Allah Bahwa Allah itu kudus Sekali lagi Allah itu kudus Nah kalau kita perhatikan Semua orang tidak akan menyangkal Bahwa Allah yang kita sembah Itu Allah itu kudus Sehingga dia disebutkan sebagai Maha kudus Allah itu kudus karena ia Mencintai kesucian Mencintai kebenaran Ia sama sekali tidak berdosa Bahkan ia membenci dan menentang dosa Karena eksistensi atau keberadaannya yang kudus itu Ia boleh dan punya hak Untuk menghukum orang yang berdosa Saudara Ya Itu sebabnya saudara Kita harus perhatikan Bagaimana sifat moral Allah ini Yang merupakan Sifat yang harus juga terdapat Dalam diri kita Kalau Allah itu kudus Maka kita juga harus kudus Sama seperti Allah Karena kita adalah gambar Allah Ima gode Kita merupakan Ciptaan Allah Ya Yang mempunyai Citra daripada Allah Kita diciptakan serupa Dengan Allah Jadi kalau Allah itu kudus Maka seharusnya Dan Soyogianya Kita itu juga kudus Kita melihat dalam Satu Petrus Fasal yang pertama Ayat yang ke-15 Sampai ayat yang ke-16 Berbunyi demikian Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus Di dalam seluruh hidupmu Sama seperti dia Ini huruf besar Sama seperti Tuhan yang kudus Yang telah memanggil kamu Ayat yang ke-16 Sebab ada tertulis Kuduslah kamu Sebab aku Ini huruf besar Sebab aku Kudus Jadi Karena Tuhan kudus Maka kita Harus kudus Perhatikan baik-baik Ini inti daripada ayat Satu Petrus 1 Ayat 15 Sampai 16 Dikatakan Bahwa Hendaklah kamu menjadi kudus Dalam seluruh hidupmu Sama seperti Allah Yang kudus Kuduslah kamu Sebab aku kudus Itu kata Allah Jadi saudara sekalian Mau tidak mau saudara Kita sebagai anak-anak Allah Seharusnya Kita sama Seperti Allah Yang menjadi bapak kita Like father Like son Sama seperti bapak Kita adalah Anak-anaknya juga Sama seperti dia Bapak kita adalah Bapak yang kudus Dan sebagai anaknya Kita juga Harus kudus Nah firman Tuhan Menegaskan bagaimana Allah yang kita sembah Itu adalah Allah yang kudus Dalam imamat 19 Ayat yang kedua Dikatakan Berbicaralah Kepada Segenap Jemaah Israel Dan katakan Kepada mereka Kuduslah Kamu Sebab Aku Tuhan Allahmu Kudus Perhatikan Aku Tuhan Tuhan Alamu Kudus Itu sebabnya Dia berhak Memerintahkan kepada kita Kuduslah kamu Karena Allah Memang menunjukkan dirinya Adalah kudus Karena itu sebabnya Saya katakan Karena Allah itu adalah Kudus Maka dia bisa Memerintahkan kita Sebagai ciptaannya Untuk juga menjadi kudus Sama Seperti dia Dalam imamat 21 Ayat yang kedelapan Juga dikatakan Demikian Dan kamu Harus Menganggap Dia kudus Karena Dialah yang Mempersembahkan Santapan Allahmu Ia harus Kudus Bagimu Sebab Perhatikan Aku Tuhan Yang Menguduskan Kamu Adalah Kudus Jadi Aku Tuhan Yang Menguduskan Kamu Adalah Kudus Dalam hal ini Saudara Allah itu Bukan cuma Kudus Tapi Allah Punya kuasa Untuk Menguduskan Kita Jadi Allah bukan Cuma Kudus Tapi Allah juga Mempunyai Kuasa Kesanggupan Untuk Menguduskan Kita Nah Soalnya sekalian Allah juga disebut Sebagai Maha Kudus Dalam Amsal 9 Ayat 10 Dikatakan Permulaan Hikmat Adalah Takut Akan Tuhan Dan Mengenal Yang Maha Kudus Adalah Pengertian Mengenal Yang Maha Kudus Nah Saudara Itulah Sifat moral Yang dimiliki Oleh Allah Bahwa Allah Itu Kudus Sifat ini Seharusnya Kita miliki Karena Namanya Sifat moral Adalah Sifat Yang juga Bisa Ada Terdapat Dalam diri Manusia Sekalipun Taraf Dan Intensitas Dari Sifat moral Allah Jauh lebih Tinggi Dari Sifat moral Manusia Saudara Itu sebabnya Saudara Mari kita Menguduskan diri kita Artinya Kita hidup dengan Kudus Dalam segala aspek Hidup kita Sebagaimana Firman Tuhan Tadi mengatakan Hendaklah kamu menjadi Kudus Di dalam seluruh Hidupmu Sebab Allah Yang kita sembah Itu Allah Yang kudus Amin Mari kita berdoa Tuhan terima kasih Kalau Hambamu Sudah menyampaikan Kemudian firmanmu Bahwa Allah yang kami Sembah Itu Allah yang Kudus Oleh sebab itu Tuhan Ada satu Kewajiban Bahwa kami Harus sama Seperti Allah kami Kami harus Kudus juga Sama seperti Allah Itu Kudus Terpujilah Namamu Tuhan Biar kami Sungguh-sungguh Tuhan Akan menata Hidup kami Tidak Mencemarkan Hidup kami Tuhan Sehingga kami Boleh kudus Di hadapan Tuhan Dalam nama Tuhan Yesus Yesus Haleluya Amin